Dinas Sosial Kota Pontianak melalui Unit Pelayanan Rehabilitasi Sosial berhasil memulihkan kondisi mental dan fungsi sosial ratusan orang dengan disabilitas psikososial di wilayah setempat. Program pemulihan yang digelar mulai dari pendampingan individu terkait layanan kepatuhan dan kesehatan hingga terapi aktivitas produktif. Dinas Sosial Kota Pontianak melalui Unit Pelayanan Rehabilitasi Sosial berhasil memulihkan kondisi mental dan fungsi sosial 122 orang dengan disabilitas psikososial di mana 104 orang diantaranya telah kembali ke lingkungan keluarga sementara selebihnya berada di UPRS Pontianak dan Pantilan Sia wilayah setempat. Program pemulihan yang terbukti memiliki dampak signifikan terhadap penyembuhan penyakit jiwa yaitu melalui tindakan pendampingan individu secara berkelanjutan terkait kepatuhan, lainan kesehatan hingga terapi aktivitas produktif yang di dalamnya mengandung unsur keterampilan, minat, dan bakat. Selain mengedepankan tindakan interaksi dan komunikasi secara intens dalam proses pemulihan, Dinas Sosial Pontianak juga memberikan bimbingan spiritual, olahraga ringan, hingga edukasi bercocok tanam di mana semua upaya tersebut berfungsi untuk mempercepat pemulihan kesehatan jiwa para ODTP. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Sosial Kota Pontianak, Tris Nawati, di Unit Pelayanan Rehabilitasi Sosial Kota Pontianak selasa 31 Oktober. Anggota keluarga yang memiliki gangguan jiwa sebenarnya bisa diobati, bisa di, bukan disembuhkan, bisa diobati dan bisa dikendalikan. Dan dia bisa produktif sebenarnya. Yang ada di UPRS ini rata-rata semuanya obatnya terkontrol. Sehingga mereka tidak ada yang, apa, tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Adanya program-program ini kami berharap mereka bisa paling tidak berubah lah ya, berubah atau mengerti bahwa mereka juga bisa kita berdayakan. Hasil tanaman mereka kemarin sudah ada kangkung, tomat, kacang panjang, mudah-mudahan itu terus berlanjut. Tujuan akhir dari program pemulihan kesehatan jiwa orang dengan disabilitas psikososial ini adalah menghilangkan stigma negatif dan mengurangi ODDP yang hidup di jalan. Selain juga sebagai upaya dinas sosial meningkatkan kualitas hidup agar mereka bisa kembali terintegrasi dalam sistem di masyarakat. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Indra Budi Santoso, Kantor Berita Antara, Mewartakan.